Hai mahirun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel karya abadi setil Oke kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun anda berada tentunya dalam keadaan sehat walafiat di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarinnya pemasangan tanggarbah besi minimalis Oke kawan-kawan sahabat YouTube dan ini tangannya sudah mulai terpasang ya di seperti ini cara pemasangannya Oke kawan-kawan sahabat YouTube yang baru bergabung silahkan dikomen dan di subscribe tentunya ya biar channel ini semakin berkembang ya 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 selamat menikmati oke kawan-kawan sahabat youtube dan ini tangannya sudah terpasang ya ini tinggal memotong jari-jari yang kepanjangan karena dibengkel dibikinnya lebih kita potong sesuai ukuran untuk penempulan biasa saya menggunakan dempul sampolak jadi dempul ini sangat kuat dan keras ya jadi bagus untuk dempul besi selamat menikmati oke kawan-kawan lanjut untuk pemasangan kayunya kalau sudah tangannya terpasang untuk pemasangan kayu kita skrup dari bawah menggunakan pokok skrup dan ini hasilnya yang sudah terpasang kayunya kalau sudah terpasang kayunya kalau sudah terpasang kayunya lanjut untuk pengecatan ulang karena banyak yang lecet-lecet dan baret ya oke kawan-kawan sahabat youtube dan ini sudah selesai ya untuk pemasangan tangga besi minimalis kombinasi trap kayu dan ini hasilnya sangat keren sekali tidak bosan dipandang ya kalau tangga sekeren ini apalagi pegangan yang ke temboknya kita kasih lampu oke mungkin sampai disini dulu untuk pemasangan tangga rebah minimalis mohon maaf bila ada kekurangannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati